Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku, Renungan Pagi, Anak dan Pelajar, Yesus, sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 16 Maret, judul renungan kita, Yesus memberikan arti hukum Taurat yang lebih dalam. Ayat Tafalan, Matius 5, ayat 22 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Hukum Taurat adalah aturan standar dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan hubungan sesama manusia. Yesus dalam kotbahnya berbicara tentang perintah-perintah Tuhan yang telah diberikan secara tertulis di zaman Musa. Hukum itu dikenal dengan 10 perintah Allah atau disebut dekalog. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 334 atau hukum moral. Disebut hukum moral karena di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang menggambarkan tabiat atau sifat. Hukum Taurat itu adalah gambaran dari tabiat Allah sendiri, yaitu kasih, yang harus menjadi sifat atau tabiat setiap orang percaya, yaitu pengikut Yesus. Itu sebabnya ketika seorang alih Taurat bertanya kepada Yesus untuk mengklarifikasi hukum yang terutama dalam hukum Taurat, Yesus berkata, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai mana yang tertulis, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 39. Hukum yang pertama mengasihi Tuhan, Allah, adalah sama kedudukannya dengan hukum kedua, yaitu hukum mengasihi sama manusia. Itulah yang disebut hukum kasih. Hukum kasih lebih dalam arti dan prinsip-prinsipnya, daripada apa yang tertulis di dalam hukum Taurat yang diajarkan oleh orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus memberikan contoh arti yang lebih dalam dari beberapa hukum Taurat. Perihal hukum ke-6 dalam 10 perintah Tuhan, Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Sebagai mana yang tertulis, di dalam Matius pasal 5 ayat 21. Pelanggaran hukum membunuh dalam pengajaran farisi dan ahli Taurat adalah kalau ada tindakan pembunuhan yang disengaja dengan penumpahan darah. Sebagai mana yang terdapat, di dalam HDA Bible Commentary halaman 334. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebagai mana yang terdapat, di dalam Matius pasal 5 ayat 22. Dengan kata lain, bahwa bila seseorang marah kepada sesamanya, maka itu berarti juga pelanggaran atas hukum ke-6. Marah kepada sesama saudara adalah sama pelanggarannya dengan membunuh seseorang. Pengajaran Yesus sahabat kita itu memberikan arti supaya kita mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi mereka, maka kita pun tidak akan marah terhadap saudara kita. Kalau saudara kita itu berbuat kesalahan kepada kita, maka oleh karena kasih kita tidak marah, melainkan mengampuninya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!